Intro Saya tidak pernah membedakan pelatih manapun yang terpenting memberikan yang terbaik untuk Indonesia Kita lihat bagaimana misalnya Coach Indra Shafri Dia membawa Indonesia juara SEA Games setelah 32 tahun Nah, saya bicara dari hati ke hati dengan Coach Indra Kita beri kesempatan untuk sekarang bisa tidak meloloskan U20 dan U17 ke Piala Dunia Kan itu bagian dari memang kita dididik ya hidup ini mesti ada target dong Ada mimpi tapi tidak bisa hanya mimpi Kesaharian ini kita harus jalanin gitu Nah, sama Coach Sintayong kita sudah ada kesepakatan Ya, saya sudah bicara dengan Coach Sintayong itu bahkan di tahun kemarin Ya, jauh sebelum kontraknya habis Apa yang kita bisa perbaikin? Ya, beliau ada masukan misalnya Oh, misalnya di PSSI kadang-kadang kita kurang mengantisipasi program-program besar Terus begini, begitu-begitu Itu masukan yang luar biasa Bahkan saya juga bicara sama Coach Sintayong Kalau boleh juga Coach, boleh dong pelatih-pelatih Indonesia dilibatkan Waktu saya di Kamboja Sekarang kan banyak pelatih Indonesia di sekitar Coach Sintayong gitu Jadi hal seperti ini interaksi biasa Ya, antara saya dengan Coach Sintayong, dengan Coach Indra Kemarin misalnya Coach Bima Sakti juga banyak Yang bilang kenapa diberi kesempatan gini-gini Ya, saya rasa ya nggak bisa lah Kan Coach Sintayong, Coach Indra Safri juga sudah ada umurnya Terus kalau kita nggak punya juga pelatih muda Indonesia kan tidak baik Nah, karena itu kenapa Kemarin Coach Bima kita beri kesempatan Sekarang juga Coach Nova Kita beri kesempatan untuk pegang U17 Bahkan sudah duduk dengan Sama Coach Indra Bahkan saya udah bicara sama Coach Sintayong Di mana kita bikin jembatan Antara yang U17, U20, U23 Dan senior ini kan sebuah kebersamaan, keberanjutan Supaya kita bisa menciptakan prestasi yang lebih baik Jadi, saya sama Coach Sintayong saya puas Ya, tetapi tentu saya tetap sama Seperti Coach Indra, Coach Bima Coach Sintayong kita punya kesepakatan yang bersama-sama Seperti saya juga Punya target, mimpi besar ya Itu yang kita lakukan Di mana kita perpanjang sampai Juni Kita bekerja keras Kita, saya rasa jarang-jarang Kita punya training camp panjang kemarin Di Turki Dan saya ngucapin terima kasih Sama Liga dan pemilik klub Mereka juga memberhentikan Liganya Ayo Itu kan ada kompensasi semua Kita nggak bisa bilang Oh, karena hebatnya saya Oh, karena hebatnya siapa Itu kan juga Liga mendukung juga Liganya berhenti Untuk target yang kita mimpikan Nah, di situ terjadilah yang namanya Training Center Ya, di Turki Ya, ongkosnya cukup besar Ya, kita cari uang juga Dan pemain bisa berkumpul Bisa berlatih Terus, ya memang waktu itu kesepakatannya Kita target 16 besar Ya, dan alhamdulillah lolos Ya, dan Ada drama Kita dua kali menang Eh, dua kali Kalah sekali menang Terus ada drama negara lain yang seri Ya, itu bagian dari drama sepak bola Tidak ada yang bilang benar dan salah Ya, lolos Ya, lolos Ya, kita nikmati Nah, kita main lagi dengan Australia Nah, kalau kita lihat ranking kita juga kan Di Asia 27 Ya, Jepang 1 Ya, Australia 3 Irak 7 Ya, kita patut berbangga Apakah sudah maksimal? Belum, kita coba lagi dong Ya, namanya Kita ibarat ingin lebih baik Ya, kita harus lawan terus Harus lebih baik lagi gitu Jadi, menurut saya Kesepakatan itu sudah ada Kita saling menghormati Sampai Juni Ada target Satu alhamdulillah lolos Ada target yang satu lagi Oh, dua, tiga Ya, itu pun saya tidak menghitung loh Kualifikasi Piala Dunia Bulan Maret dan Juni Tidak ada di target saya Ya, bukan berarti terus Oh, Pak Erick jadi Gak mau kita lolos Piala Dunia ya mau juga Ya, kan Masa gak mau Nah, itu sama-sama lah Kalau ada perbedaan Ada check and balance Ada target Ada persepsi Itu dinamika biasa Kan semua itu Kita sudah bicarakan Dari tahun kemarin Kot Sintayong mau Saya mau PSSI mau Ya, pemain mau Liga ya Kita harus bicara Seperti juga klub-klub Yang ada di luar negeri Semua kan upaya Ya, tidak ada Istilahnya Kita tidak mau Mencapai target Enggak ada itu Tidak ada istilahnya Oh, kita sekedar Ya, sudah Ini target Tapi kita gak support Tidak pernah Saya ini pemimpin Yang ingin Tim saya sukses Pelatih saya sukses Pemain saya sukses Ya Bagaimana saya juga dekat Dengan para pemain Kadang-kadang saya WA Gimana begini Bagiannya Ya, itu bagian dari Tanggung jawab saya Sebagai pemimpin gitu Dan tidak mungkin Saya sebagai pemimpin Ingin menggagalkan Misi Ya, bukan pemimpin dong Kalau gitu ada Agenda yang tersebunyi Kan saya gak pernah Saya dididik dari dulu Sampai hari ini Ya, saya bukan Tipe pemimpin yang seperti itu Saya justru Tipe pemimpin yang Mengapresiasi tim Mendorong tim Supaya sukses Karena Saya yakin Kesuksesan saya pun Karena tim saya Bukan karena Saya pribadi Ya, garansi Tidak mungkin Ya Tapi berarti Pak Eriks Tapi kita Mendorong 110% Pemain itu bisa gabung Gimana caranya gitu Dan sudah kita mulai Bukan kita mulai sekarang Kita sudah mulai dari Desember Hari ini juga Saya telepon lagi Mana yang bisa Mana yang tidak Kan Sekarang ada beberapa Pemain juga yang transfer Ya Elkan dari Ipswich Ke Bristol Ya Nah ini kan juga Mesti ada pendekatan lagi Dengan klubnya yang berbeda Gitu Ya Nah hal seperti ini Kita lihat Elkan main terus enggak Atau jadi cadangan Kan kita lihat Nathan sekarang Ditransfer dari Swansea Ke Netherlands Sama klubnya Mah Tom He Ya kita mesti ada pendekatan Gitu Dinamika itu terjadi Ya Tapi Ya memang Kalender yang ada Seperti itu Pasti kita juga Akan menservis Mendorong Ya Supaya dapat Semaksimal mungkin Yang kita mau Gitu Jadi bukan Saya sama Coach ini juga bicara Ini kan Arhan Pindah ke Korea Nah tolong Dilobi juga Sama-sama kita Ngelobi Jadi Tidak ada lah Tidak pernah tersirat Saya ingin Menggagalkan Misi Manapun Baik U17 U20 Ya kalau enggak Ya Ya bukan Erick Thohir Kalau Erick Thohir Selalu ingin Sukses misinya Gitu Ya Saya Ketua PSSI Dan saya Ngerti Bagaimana Membangun Sepak bola itu Dari grassroot Ya Naturalisasi Apakah Dibilang Quick win Tergantung Persepsinya Tidak bisa Bilang Seperti itu Ya Apakah Proses Naturalisasi Dari dulu Udah ada Udah ada Tetapi itu Yang saya bilang Bahwa Saya ingin Naturalisasi Ini Dengan proses Yang baik Ingat yang Saya pernah Diserang juga Seakan-akan Erick Thohir Membedakan Antara Saya ingin Memperbaikin Sistemnya Yang dulu Naturalisasi Diusulkan Oleh Klub Di Setuju PSSI Terus Pemerintah Memberikan Dukungan Ternyata Apa Banyak Pemain Naturalisasi Itu Tidak Mencapai Ya kan Rating Untuk Tim Nasional Kita Betul Nggak Dan Juga Tadi Saya tidak Membedakan Juga Tidak ada Darah Indonesianya Nah Itu yang Kita Perbaikin Yang sempat Kontraversi Saya Maunya Kalau Naturalisasi Itu PSSI Memetakan Dulu Mana Pemain Yang kita Lihat Punya Darah Indonesia Ataupun Yang kita Butuhkan Untuk Kita Naturalisasi Untuk Kepentingan Jangka Pendek Menengah Dan Panjang Nah Apakah Pemain itu Nantinya Bermain di Liga Indonesia Ya silahkan Aja Itu kan Opsi Apakah Mereka Main di Liga Luar Ya silahkan Tetapi Juga Jangan Terjebak Hal itu Dimana Pemain Indonesia Pun Dari Liga Liga Tarik Karena Itu Sejak Awal Saya Bilang Liga Harus Ada Elite Pro Akademi Program Elite Pro Akademi Dulu Dikasih Ke PSSI Uangnya Sekarang Tetap Ada Di Liga Artinya Apa Kita Tidak Merecoki Liga Liga Itu Kita Harus Punya Elite Pro Akademi Dan Sekarang Sudah Mulai Tapi Apakah Sistemnya Maksimal Kembali Sama Sama Kita Perbaikin Tidak Bisa Semua Dilempar Ke PSSI PSSI Sudah Tidak Pegang Uangnya Sudah Mulai Dikelola Oleh Liga Itu Sendiri Sekarang Pertanyaannya Apakah Jamannya Saya Kita Tidak Dorong Persiapan U17 U20 Sekarang Sudah Banyak Uji Coba U20 U17 Sekarang Sudah Ini Apa Artinya Kerasut Kita Dorong Tidak Kita Bisa Mencipta Tim Nasional Ya Dadahkan Ini Semua Kita Lakukan Cuman Memang Kan Hasilnya Bertahap Sama Seperti Blueprint Yang Kita Paparkan Waktu itu Di media Saya Udah Pernah Ketemu Pempret Saya Paparkan Detail Kalau Menanti Media Ingin Lagi Welcome Ayo Saya Paparkan Lagi Dan Itu Sudah Dipegang Oleh Viva Seperti Apa Blueprint Daripada Indonesia Sudah Ada Perempuannya Laki Lakinya Juniornya Sudah Ada Petanya Dan Ini Sesuatu Yang Kita Lakukan Bahwa Pembentukan Tim Nasional Itu Harus Ada Senior U23 U20 U17 Dimana Masing-masing Harus Punya Pemain Jumlahnya Berapa Saya Berapa 150 Saya Sudah Berulang Ulang Seperti Pelintir Juga Oh 150 Pemain Natura Salah Lagi Karena Apa Apa Itu Jangan Emosi Kita Mesti Baca Check And Balance Saya Memang Tidak Nyalahin Fan Sepak Bola Kita Cinta Tapi Kalau Boleh Kita Proposional Bacanya Nah Ini Yang Kita Dorong Bahwa Kita Perus 150 Dimana 2 Kali 11 Di Tim Senior 3 Kali 11 Di U23 4 Kali 11 Dari U20 5 Kali 11 U17 Kita Dorong Itu Nah Tapi Hari Ini Contoh Kemarin U20 Kita Yang Kemarin Main Ada Juga Pemain U17 Kita Karena Tadi Kita Masih Kurang Stok Nah Itu Yang Kita Dorong Lagi Nah Jangan Juga Nanti Misalnya Tiba-tiba Kos Indra Udah bikin Statement Mau Juga Pemain Kita Yang Tentu Pemain Indonesia Yang Dari Luar Negeri Salah Lagi Loh 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 Kemarin Udah Main Wild Ber Ya Kan Oh Nanti Adalah Ih Kan Gak Apa Selama Apa Semua Mau Perkuat Merah Putih Sama Pelatih Asing Pelatih Lokal Buat saya Sama Yang penting Dia Kasih Dedikasi 100% Untuk Indonesia Gitu Gak Bisa Dikotomi Ya Kan Dunia Is Become Global Gitu Ya Kalau Kita Lihat Juga Semua Pemain Juga Sekarang Maroko Maroko Itu Berapa Banyak Pemain Maroko Yang Bermain Di Luar Negeri Tim Perancis Berapa Banyak Yang Kalau Kita Lihat Juga Ada Darah Dari Afrika Dari Mana Itu Bagian Dari Sepak Bola Perancis Sepak Bola Maroko Kita Mungkin Seperti Itu Karena Penduduk Kita Yang Jumlahnya 282 Juta Itu Banyak Sekali Yang Juga Sekarang Sudah Besar Di Amerika Besar Di Jepang Besar Di Qatar Di Belanda Bayangkan Penduk Belanda Itu 18 Juta Yang Ada Darah Indonesia Itu 2 Juta Tapi Saya Enggak Bilang Oh 2 Juta Itu Orang Indonesia Bukan Apakah Mereka Ingin Berkontribusi Untuk Merah Putih Welcome Sama Juga Ada Pemain Australi Kalau Bapaknya Itali Ibunya Bali Kan Dia Memperkuat Australi Siapa Saya Lupa Namanya Pokoknya Berarti Udah Main di Australi Main di Liga Inggris Sempat Kalau Kalau Kita Bilang Aduh Sayang Raja Naenggolan Kemarin Buat Statement Kalau PSSI Seperti Ini Saya Mau Gabung Tapi Kan Dia Jauh Lebih Senior Artinya Apa Pemain Pemain Ini Akan Percaya Kalau Kita Juga Punya Program Yang Benar Dia Bisa Percaya Juga Ini Benar Benar Di Implementasi Itu Jadi Sama Aja Pemain Indonesia Juga Sama Mereka Memperkuat Tim Nasional Juga Ingin Ada Keinginan Jadi Hal Itu Menurut Saya Jangan Dikotomi Tetapi Ini Menjadi Bagian Bagaimana Kita Membangun Sepak Bola Kita Pernah Sebelum 97 Atau 96 Kita Pernah Ranking 90 90 Di bawah 100 Artinya Apa Kita Bisa Nah Sekarang Kita Mau Mimpi Ke 100 Lagi Cuma Konteks Tahun 90 Sama 2020 Lebih Bola Ini Semua Negara Udah Main Sekarang Bagaimana Qatar Bagaimana Saudi Area Membangun Gila-gilaan Liganya Sistemnya Dengan Berbagai Bentuk Strategi Kalau Kita Tertidur Hari Ini Kita Ranking 27 Coba Kita Lihat Tahun 90 Kita Kita Ranking Berapa Asia Mungkin Tidak 27 Lebih Bagus Lagi Tapi Kita Tersusul Karena Kita Jalan Di Tempat Saya Tidak Menyalahkan Ketua PSSI Sebelumnya Kita Sama-sama Yang Namanya Pembangunan PSSI Itu Sama-sama Dari Saya Pak Iwan Pak Edi Semua Pak Lanyala Semua Ada Kontribusinya Enggak Bisa Dipecah-pecah Oh Ini Eric Tohir Ini Dulu Pak Nurdin Enggak Sama Aja Ingat Membangun Sepak Bola Itu Benar-benar Jangka Panjang Itu Yang Kita Lakukan Elite Pro Akademinya Didorong Suratin Kemarin Main Suratin Sudah Mulai Main Suratin Rusu Yang Disalahin Ketua PSSI Komplikasi Daripada Sepak Bola Nasional Ini Memang Harus Ditata Isu Supporter Isu Wasit Ini kan Kita Lagi Tata Gak Bisa Maunya Besok Selesai Contoh Kondisi Perwasitan Kita Sekarang Sudah Kerjasama Sama Jepang Sudah Ada Mr. Ogawan Tiap Bulan Datang Ini Lagi Kita Tata Far Kita Mau Implementasi Tahu Nggak Masih Ada Kekurangan Di Far Apa Wasit 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 Yang Operatenya Kurang Masih Kurang 15 Kemarin Kita Habis Meeting Komite Wasit Di Sini Jadi Ya Itu Realita Itu Far Farnya Datang SDM Belum Siap Percuma Tapi Kita Tetap Dorong Kita Harus Coba Gitu Karena Jangan Langsung Selesa Sama Supporter Kita Udah Bicara Dari Hati Ketati Ya Tapi Antara Supporter Dan Pemilik Belum Saya Ketemu Padahal Waktu Saya Janji Sama Supporter Ayo Ketemu Gitu Karena Gak Bisa Antara Pemilik Klub Supporter Ya Berjarak Kita Coba Sambungkan Nah Terus Kepentingannya Apa Ya Sebenarnya Bukan Langsung Kita Orang Itu Klub Yang Yang Ketika Kita Mendorong Adanya Kompetisi Nah Tapi Kalau Semuanya Harus PSSI Tidak Mungkin Stakeholder Sepak Bola Yang Harus Bertanggung Jawab Sama Sama Pemerintah PSSI Betul Nggak Pemain Supporter Wasit Ya Semua Harus Bangun Nah Tinggal Modelnya Seperti Apa Ini Yang Kita Lagi Tata Ya Perlu Waktu Dan Talentnya Itu Ya Pasti Kita Dorong Dengan Ada Elipro Akademi Ada Suratin Dengan Sekarang U17 Training Center U20 Kita Tata Dulu Yang Namanya Media Rights Itu Berapa Sekarang 56 M Kemarin 75 M Ya Transparan Uangnya Buat Apa Ya Untuk Membangun Tinas Beda Kemarin Tender Ya Komersial Jersey Apa 20 Yang Daftar Yang Menang Alhamdulillah Brand Lokal Lagi Rigo Ya Air Spoh Tapi Angkanya Berapa Ayo Berapa 16 Tengah Miliard Ada Cash Ada Ini Dan Ada Perbedaan Di Sisi Itu Yang Memang Kadang Tidak Tampak Perwasitan Beda Sekarang Wasit Itu Semua Dapet Asuransi Dapet Minimum Tiupan Semua Udah Berjalan Ya Sekarang Apakah Liga 1 Lebih Baik Lebih Baik Sekarang Udah Coba Sekarang Di Liga 2 Aja Lumayan Banyak Banyak Klub Klub Yang Diprediksi Kadang Main Main Itu Ditangkepin Polisi Banyak Cuman Kembali Saya Tidak Mau Ria Oh Ini Sudah Bagus Ini Tidak Saya Bukan Seperti Itu Karena Memang Yang Namanya Berhasil Itu Dilihat Dari Nilai Nilai Prestasinya Dan Kita Harus Berterima Kasih Selama Setahun Ini Kita Diberi Kesempatan Juara Si James Masuk Ya Pertama Kali U23 Di Kejuaran Asia Hasilnya Tunggu Belum Belum Mulai Pertama Kali Pertama Kali Selama 17 Tahun Pertama Kali Juga Tim Senior Masuk Masuk Juga 16 Besar Jadi Ada Cerita Disitu Artinya Ini Kan Semua Kebersamaan Itu Yang Kita Lakukan Tadi Yang Kita Bangun Berdasarkan Tim Performance Coach Indra Punya Tim Coach Sintayong Punya Tim Apakah Keberhasilan Coach Indra Hanya Karena Coach Indra Karena Siapa Tim Staff Yang Bandung Dia Tim Staff Juga Kemarin Dokternya Baru Ya Yang Di Vietnam Dari Dokter Mana Dari Dari Dan Happy Bagus Pemain Happy Jadi Apa ini Kerjasama Tim Bukan Sekedar Oh Eric Thohir Enggak Ini Kerjasama Tim Itu Yang Saya Mau Terapkan Bahwa Kesuksesan Ini Bukan It's About Eric Thohir Tapi Kerjasama Kita Menyeluruh Emang Kalau Pemainnya Pada Enggak Bisa Main Cedera Gimana Bukan Bukan Tapi Target Target Mesti Ada Target Dalam Hidup Mesti Ada Kalau Enggak Ya Buat Apa Kita Mengambil Posisi Buat Apa Main Kita Main Bola Nanti Nanti Lihat Nanti Hanya Hasilnya Kalau Kalah Kalah Kalau Menang Menang Ya Nggak Bisa Target Pengen Menang Dulu Urusannya Nanti Kalah Seri Belakangan Gini Saya Percaya Dalam Menjaga Sebuah Kesuksesan Itu Harus Ada Leadership Dan Sistem Itu Saya Ulang Nah Tentu Apa Sekarang Saya Sedang Membuat Sistem Dan Juga Struktur Yang Baik Dan Mencari Leadership Yang Baik Bisa Saya Bisa Siapa Kan Kita Buka Semua Sama Ketika Kita Investasi Di Coach Bima Kita Sekarang Investasi Di Coach Nova Kan Sama Itu Sebagai Jenjang Kalau Nggak Habis Dan Kita Tidak Boleh Memanage Sebuah Organisasi Itu Oh Karena Grup Kita Nggak Boleh Harus Sama Sama Itu Yang Kita Namakan Keberlanjutan Masing Individu Punya Kekuatan Walaupun Kita Berbeda Nggak Apa Nah Kita Sedang Siapkan Juga Leadership Baik Di Pelati Baik Di Perwasitan Baik Di Exco Baik Juga Nanti Tentu Di Pemain Yang Lebih Prioritas Kita Lakukan Itu Jadi Ini Ada Balanced Leadership Sama Sistem Yang Harus Kita Bangun Sama Sama Nah Itu Yang Kita Dorong Tahun Ini Kita Nggak Usah Muluk Muluk U23 Bisa Nggak 8 Besar Lolos Nggak Kualifikasi Piala Dunia Ke Stage Berikutnya Kemarin Lama Brune Udah Sekarang Stage Yang Berikutnya Stage Stage Lolos Nggak Kalau Stage Tiga Nggak Lolos Misalnya Yang Saya Nggak Mau Ya Berarti Apa Nanti Di Akhir Tahun Nggak Ada Jadwal Tim Nasional Kita Mesti Ada Pikiran Apa Mungkin Bawa Lagi Klub Besar Atau Maksudnya Negara Portuga Yang Gede Tes Mental Lagi Tim Nasional Perempuan Kita Nyari Pelatih Susah Ini Baru Dapat Dari Jepang Sudah Nyari Hampir 7 Bulan Susah Susah Kenapa Yang Tadi Dibilang PSSI Ranking Berapa Dibayar Gajinya Kan Begitu Ada Persepsi Gitu Yang Sudah Tercipta Puluhan Tahun Saya Nggak Bilang Begitu Ada Tempelan Itu Kita Nyari Pelatih Dari Jepang Baru 7 Karena Mereka Juga Ngeliat Ini Bener Nggak Indonesia Mau Bangun Tim Nasional Putri Kita Bilang Bener Lihat Nanti Nanti Kamu Pegang Ada Yang Di Atas 18 Ada Yang Di Bawah 18 Kamu Pegang Dua Ini Nah Sekarang Grassroot Putri Udah Jalan Yang Usia 15 Tahun Kebarat Cek Udah Jadwal Udah Jalan Perusahaan Susu Yang Megang Yang Di Bawah 15 Ada Perusahaan Susu Sudah Mulai Masuk Masuk Ini Udah 6-7 Bulan Jalan Tim Nasional Kita Bentuk Nah Ini 1-2 Tahun Kalau Ini Jaran Baik Nah Baru Kita Bikin Liganya Kan Nggak Bisa Oh Bikin Liga Oh Bikin Ini Gitu Kan Nggak Bisa Makanya AFC U17 Pun Kita Tetap Ambil Padahal Kan Yang Nentuin Bukan Saya Sempet Saya Mau Batalin Juga Nih AFF Semua Nih Sempet Saya Mau Batalin Saya Duit Dari Mana Kan Dari Mana Nah Oh Tender TV Laku Yaudah Ada Duit Lagi Tuh Memang Nggak Mungkin Kalau Nggak Ada Uang Mungkin Kita Minta Pemerintah Terus Harus Mandiri Saya Sih Muluk Muluk Training Center Jadi Nggak Nih Di IKN Bulan Juni Itu Kan Setengah Jadinya Alhamdulillah Viva Ngasih Uang Dana Viva Forward Terus AFC Kemarin Nambahin Pemerintah Ngasih Tanah Pemerintah Bangun Infrastruktur Dasar Nah Kemarin Saya Dapat Laporan Lagi Pak Jokowi Bicara Sama Menteri PPR Menteri PPR Sudah Telepon Saya Yang Tahap Dua Pak Jokowi Pemerintah Mau Bikin Ratain Tanah Lagi Plus Katanya Beberapa Faslas Sini Dibangunin Sama Pemerintah Tapi Saya Belum Dapat Detailnya Tapi Gosipnya Udah Ada Terima kasih Pak Jokowi Terima kasih Pak Bas Udah ada Detailnya Tapi saya Belum boleh bocorin Tapi itu pun Masih belum selesai Lapangannya Masih kurang Kalau itu Sampai akhir tahun Udah jadi Nah 2024 Paling gak Training Centernya Udah 70% Tim nasional Apa Kita fokus dulu Bisa gak Tim nasional Kita U23 Bisa gak Lolos Piala Dunia Tapi Tahun depan Kita udah agenda U17 U20 Seperti apa Betul gak Itu dulu Tim nasional putri Semoga sudah terbentuk Udah mulai Latihan Tahun depan Seperti apa Nah Liga Elite Pro Academy Mesti lebih bagus Ya Faro sudah jalan Wasitnya sudah cukup Gitu kan Kita dorong Nah nanti supporter Saya minta dorong Semua pakai digital system Semua register Ya Supaya jangan nanti Kita tidak menyelamatkan Seporta Tidak bisa pulang Ke rumah Kan itu semua Kita lakukan semua Nah ini bertahap Orang sekarang aja Gak boleh ada Penonton yang Hadir pada datang Untung Viva-nya masih diem Coba Tiba-tiba Viva-nya berubah pikir Ini memang tawuran lagi Indonesia Yaudah di stop aja Loh ini kita Ini kan dalam situasi 2-3 tahun transisi Dipantau oleh Viva itu bikin kantor Apa sih di Indonesia Emang cuma buat gaya-gaya Kantor Viva Enggak Dia ada tiga Integritas Dia akan cek Ini max fixing Masih ada gak Oh Sistem keamanan Udah pasti gagal Kalau sistem keamanan Integritas Dia udah mulai muji Sistem keamanan Iya kan Itu salah siapa Salah supporter Polisi Iya Gak bisa disalah-salahin Ini semua Terus terakhir Prestasi tim nasional naiknya Ini udah kasih training center Katanya udah ini Kan gitu Kan Ada penilaian Kalau katanya Ah Indonesia Udah Viva ngantor Gak becus juga Ya tutup Iya Kalau tutup malu gak? Malu gak? Iya malu lah Itu loh Viva gak pernah menutup kantor Yang saya tahu Hah? Dia buka di Qatar Buka di Dubai Iya kan? Buka di India Kalau gak salah Di bawah Kalau tutup malu dong Katanya Nah emang sepak bola Indonesia Gak bisa dibetulin Sudah rusak-rusak Apa kita mau dalam posisi itu Nah itu yang kita dorong Iya kan? Nanti 2026 apalagi Siapa? Tuh-tuh Tim nasional Lohong Lohong Masih kan itu kan Ada masih 2025 Itu Yang semua kita lakukan Gendit Gendit Tuh-tuh Tuh-tuh Tuh-tuh